What's up guys, who's back? We're back! Openingnya sekarang heboh banget ya kita We're in Seattle So yeah, hari ini di Seattle, satu hari saja Sebelum besok balik lagi terbang ke Phoenix And, hari ini kita mau nonton Space Jam Itu adalah agenda utama, jadi memakai Maka pake sweaternya Space Jam Suka, mau nonton Lebron gak, Beb? Gue tau, pasti jayus banget sih Karena Space Jam itu untuk anak-anak Tapi mereka minta di review ntar ya Kita review ntar ya Sekarang ini kita lagi mau naik bus Kita menuju ke Bellevue ya Mau cari makan disana Kita di sebelah field Mana fieldnya? Di sini nih Kameranya susah nih Di mana fieldnya? Ini fieldnya nih Seahawks punya field Sama Seattle Sounders Ternyata susah juga Ngeliatnya fieldnya tadi Tapi sekarang kita mau ke Bellevue nyari makan Dan kita jam... ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan kan? Kita ntar jam 4.40 baru nonton Untuk Space Jam It's really cold though! Really really cold Kata doi kagak dingin disini Gue pake cara pendek Hehehe Jadi ya Let's follow our journey today guys Jadi ini adalah halte busnya Kita lagi nungguin bus Kalau disini Enak banget nih Tinggal pake mana Beb Kalau mau beli tiketnya Tinggal ke appsnya Setelah langsung ada gitu Nah Tinggal purchase semuanya online ya Iya Water taxi pun juga bisa beli dari sini Iya semua Kereta Bus Harganya Harganya $2.70 Atau $2.50 Iya Pokoknya sekitar gitu lah ya Iya Very convenient banget sih Tapi emang kalo naik bus lebih baik siang-siang Kalau udah gelap agak ngeri juga sih Hehehe Jadi Tapi disini Public transportation nya Transportation nya Transportation nya masih bagus sih Ini adalah Bagus lah Ini kita deh A lot of new buildings Iya Jadi ini Building tua tuh kayak gini Iya Ini building tua Ini building tua nih Building tua nih kayak gini Building tua nih kayak gini Tapi di area ini udah Lumayan modern ya kayak gini Iya lumayan Ini daerah apa sih Piner Piner Square Lalu kamu kuliah serem ya Iya serem Semuanya Building nya kayak gini tuh Building nya tua-tua gini New York in a way Iya Ada Roman Influence nya Kayak Gothic Iya Ntar kapan aja ke UW Boleh Ntar kita kapan aja ke UW So ini adalah Bus stop kita Untuk menuju Bellevue Jadi selain online Untuk liat jadwal nya Karena misalnya jadwal nya Di pelang nya ini Enak banget Jadi ada jam nya semua Dulu main nunggu coy Iya Sekarang ada teknologi bisa Track bus nya tuh gitu Iya Karena misalnya liat Kalo di Apsi bisa liat Bus nya udah sejauh apa lagi Sedikit apa lagi Akurat banget Iya akurat banget Pokoknya misalnya Kayak sekarang 11.42 Ini 11.42 Dia udah dateng Iya Bus nya seperti apa Bus nya Belum keliatan nih Masih jauh nih Ntar lah ya Kok bus nya udah deketan Ini adalah bus nya Dan ini tiket nya Tiket nya tuh Eh begini Seberlaku 2 jam Tinggal tunjukin Aya Ntar ke supir nya Dan kira-kira Ini adalah bus nya Seperti ini Kita udah sampe di Bellevue Dan seperti biasa Kita agak boring sih Restoran nya Boiling point Dan yang mau yang ngidam sih Pengen makan nasi Sama makanan Asia Jadi kita akan ngantri dulu sih guys Kita liat terngantri berapa lama ya Jadi kita akan ngantri tiga orang sih Di depan kita Tiga orang berapa lama Mampir kira setengah jam kali ya One table is probably 15 minutes So Or 10 minutes Ya probably 30 minutes ya Gimana ketemu aku lagi? Aneh gak ketemu aku lagi? Gak Waktu itu kita ketemu berapa lama ya di LA Kita di LA Itu hampir 2 jam Hampir 2 jam Waktu kita ngantri Boiling point Ini memang enak banget sih Tapi di LA panas-panas lagi Tapi emang enak banget sih Boiling point Boiling point If you wanna open in Indo Iya Makan yang orang Indo kali ini Ini dulu ada yang Ada yang itu Ada yang plagiarize Jadi ada yang ambil konsepnya Terus buka di Indo Tapi gak sukses sih Gak sukses sih Tapi mirip banget sih Hapin logo-logonya Ya Pak enak sih Tapi gue kira orang Indo akan suka Tapi kayaknya gak sama Rasanya beda Iya rasanya beda Ini cuma kopi brandingannya aja Ini the best ya Yes Andalan Mendung-mendung Dari Mendung sih Mendung banget Tapi bener-bener gak terlalu dingin Tadi dingin banget Terus keluar ya Iya itu angin sih Disini emang kurang Jadi Gimana Ketemu aku Aku kurusan Iya Kurusan Kurusan Jerawatan juga Iya Kurang makan Makannya Makannya gak healthy Iya Harus lebih healthy Iya Harus lebih konsisten Cuci muka juga Hehehe Jomelin istri Hehehe Oh istri gak jerawat Untuk digidat Personal hygiene Digidat juga Hehehe Personal hygiene itu penting banget guys Itu dengerin guys So Ya Kalau tau itu gak enak Harus wangi Harus wangi Harus wangi Harus wangi Rambut harus wangi Tips Tips Semuanya Tips Yang jomblo-jomblo tuh dengerin tips ya Biar udah kecewa Gimana jadi kita baca Harus wangi Iya Hehehe Saya Apa sih Semoga bentar lagi kita masuk ya guys I'm so excited Good is here guys Finally Kita udah lapar banget sih Kita pasangan boring ya Makannya ini lagi Ini lagi Iya Gak apa-apa Gak apa-apa Jadi guys Mari makan Kalian udah tau lah Review nya lah ya Waktu kita ada review di LA Jadi kita gak perlu review lagi Ini kasih lihat aja nih Makan siang kita Di Seattle Itu Itu bukan Indomie nya Ada yang kayak Indomie padahal Ada ramen Tengah Makan Ya Ya Baru selesai makan Knyang banget Sekarang udah jalan-jalan di Mall Liat-liatlah ya guys Aduh malu banget sih Malu banget sih Malu banget ya Iya Semoga bisa kasih lihat kalian beberapa hal eh Dalampunnya Ini lagi rame banget Iya Yang lagi rame banget Kamu udah bayar? Kamu belum bayar Temu keluar-keluar Oke, kita akan keluar, bukan keluar. Semoga tidak diomelin. Kita tahu kalau di Amerika lagi, kayak di dalam toko kita mau nge-vlog, diomelin terus sih. Tapi semuanya sudah baik sih. Semoga bisa kasih lihat kalian beberapa hal. Mereka juga senang kalau kita nge-vlog. Mau aja kalian jalan-jalan. Nordstrom, my favorite store. Iya, Nordstrom, di Belgia Square. Kita mau aja kalian jalan-jalan lah. Gw liatin. Gw liatin. Gw liatin kita. Gw liatin. Gw liatin. Jadi, inilah kira-kira mallnya. Favorit. Mall favorit. Ini tempat beli jas nih waktu itu. Jas pre-wet. Gw liatin. Iya, pas pre-wet. Kita pergi pas jas sale. Winter sale. Jadi, pas kalau nggak salah Desember ya? Atau kapan sih? Kita bawa pulang ke Indonesia kan bawa lagi. Iya, Desember. Eh, eh. No, pas Februari kita kesini. Terus lu langsung beli. Oh iya, pas pre-wet. Tapi kita berangkat nggak ada even, ada talk sama sekali. Iya, iya. Oh, so fun tuh ya. Kameranya miring-miring. Aku nggak ngeliatin kamu. Kamu nggak ngeliatin kameranya. So, ya. Nggak lagi sale. Enak kan kalau misalnya lu bisa, mungkin, kalo mau plan pre-wet. Plan-nya pas jaman-jaman sale. Jadi, semuanya dibeli pas sale. Hack. Pre-wet hack. Pre-wet hack, iya. Jadi, kira-kira mallnya kayak gini sih. Beda sih yang Mall Jakarta ya. Gak tau, beda sih tapi kayaknya. Vibesnya yang beda kayak. Vibesnya. Vibesnya. Iya. Gak terlalu rame sih hari ini. Pahari. Dalam urusan rame tapi. Tapi dalam urusan rame. Hari Jumat ya. Sekarang kita mau ke Macy's Home. Lihat-lihat peralatan rumah. Oh beli apa? Panci ya? Beli panci sini. Buat Indomie. Harus itu. Penting itu. Wajib. Wajib. Barangnya bagus-bagus sih. Ini ada kasur. Kita lihat. Ngasih lihat harga kasur nih. Kasur 600 dolar. Wah. Masih nih kita lihat sofa. Sofanya harganya. 5 ribu dolar aja guys. 5 ribu dolar. 70 juta. Sofanya. Mahal. Uh gak. Soalnya adalah kira-kira. Jual spray. Everything. Cuci tangan. Ini. 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 Lila pancinya banyak banget sih nih. Gue yang ngeliatnya pusing banget. It's all panci here. It's crazy. Coba kita lihat pancinya. Pancinya harganya 84 atau 85 dolar. Dua piece. Ini. Segala macem panci ada guys. Hehehe. Complete. For cooking. Sekarang kita mau jalan ke salah satu toko kesukaan gue. Yaitu Pexsun. Pexsun ini banyak barang-barang bagus. Ini ada urbanity. Urbanity ini tempat hype-bis sih. Tempat barang-barang mahal. Nah kita mau masuk ke Pexsun. Tapi gak bernain video sih di dalam kayaknya. Hehehe. Lagi ada collab nih. Pexsun, Russell, Vance, sama ACF, Rocky. Eh barangnya gak gitu banyak kayaknya. Keren juga sih. Kalau Pexsun the bestnya adalah kaosnya sih. Kaosnya keren-keren banget ini ada kaosnya Mitchell NS. Ini juga ada kaos ini. Banyak kaos-kaos vintage juga. So cool. Kaos ini keren juga ya. Undertaker sama Kane. Lalu gue udah suka banget sih dalam WWE. Ini cukup cool. Berapa dolar ya? Coba kita lihat. 34 dolar. Main mahal juga sih. Hehehe. Ada baju latihan Lakers keren sih. Mitchell NS. Mench Johnson. Tapi mahal banget. 75 dolar guys. Mahal juga. But this is really nice tuh. Suka Street Fighter juga keren sih. Street Fighter. Ini ada Naruto. Ada Looney Tone Squad juga. Kayaknya bagus-bagus sih. White Man Can Jump. Goku. Berapa barang yang ada di Paxan. Sekarang kita lagi liat-liat sepatu. Di Foot Locker. Lagi nyari sepatu pembi sepatu hobi. Masih. Masih lagi nyari yang keren. Suka ada yang pas. Kayak-kira beli yang mana nih guys. Kamu gak suka ini ya? Mana? Kurang sih. Kamu semua? Kayak UC tapi. Jordannya juga lagi gak ada yang bagus sih guys. Biasa banget semuanya. Kita lagi di toko jersey sekarang. Cuma jerseynya gak ada yang gimana-gimana banget nih. Tadi nyari jersey lamello sih. Cuma belum ada kayak di sini. Ini ada jersey football juga. Keren sih toko nya sih. Banyak jersey Mitchell and S2. Ini di atas sini. Kalo jadi anak Seattle harus punya. Kalo Seattle Super Sonic Star 1. Dia harus beli ini. Sean Cam. Kayak ini. Kita istirahat dulu dari jalan-jalan. Pertama kali nyobain. Maca Frappuccino di Starbucks. Starbucks dari Seattle. Hahaha. Sama sih. Harusnya di Jakarta juga ada ya. Ini gue belum pernah minum juga. Yang Jakarta. Ya. Starbucks dari Seattle. Ya. Starbucks dari Seattle. Jadi penasaran rasanya. Gendut-gendut ya nih. Krim semua atasnya. So let's try the matcha. I like it. I like it. I like it. Pretty good. 6 bucks. 6 bucks itu. 6 bucks itu. 8. 90 ribu kali ya. 90 ribu. Di Jakarta berapa guys? Gue ga tau. Ada yang tau lah. Maca Frappuccino ke Jakarta. Ini yang grande. Grande. Ya. Ini yang bagus. Kayaknya krimnya beda sama susunya kali ya. Itu dia blendnya tuh. Sangat. Ada yang cantik. what? Ini yang cantik. Apa? Ini yang cantik. agak aneh sih karena duduk sebelah orang, sebelah gue ada orang juga duduk jadi ya, deket-deket gitu but it's all good can't wait to watch the movie excited for it akhirnya selesai nonton Space Jam 2 The New Legacy what do you feel about it? I feel I like kalau gue lebih suka yang ini sih dari yang pertama sih, gak tau kenapa ya karena mungkin yang ini lebih basket banget kali ya keren sih Warner Brothers terus dia kayak masukin Harry Potter gitu-gitu iya, semuanya ada, semua sih elemen dan juga kayak karakter-karakternya Warner Brothers Disney ya? ya, ini sangat segar ya ya, sangat segar banget benar gak sih Disney, gue gak asal ngomongin gak, bukan Disney, itu Warner Brothers tapi kekali kita nonton Disney atau Pixar kan jadi ini agak sedikit beda tapi banyak message sih, gue suka banyak message untuk kehidupan sih disini dan juga apa ya kayak ntar akan dibahas quote-quote yang asik ya kan? iya dan, kayaknya tuh elemennya actingnya biasa aja sih jelek sih tapi storyline sih, storylinenya lumayan lumayan oke nanti kalo kalian di Jakarta, gue gak tau di Jakarta bisa keluar tongga sebilangnya tapi kalo itu, boleh nonton sih itu lucu, lucu super cute banyak adegan lucunya juga dan, sangat menghibur sangat menghibur sih pasti sih gak tau sih animationnya juga banyak yang berbeda ada real life, ada scene kayak, you know, very detailed sama old school juga banyak banget layersnya ada ngakek, aruh boleh gak sih spoiler, spoiler dikit lah, pokoknya tadi ada lagi half time gitu tiba-tiba kayak mereka mau introduce Michael Jordan tapi yang keluar bukan Michael Jordan tapi itu, menurut gue itu lucu banget dan itu kreatif dan smart banget sih dari produser film itu, jadi kalau misalnya 5 out of 5? berapa? 4 out of 5 4 out of 5 iya iya aku 4 sih, tapi ya karena memang, yaa banyak gak masuk akal juga cuma menurut aku sih, ini menghibur banget dan it was good kenapa kamu 4? kenapa gak 5? kenapa gak 5? of course, kalau 5 itu kan yang yang perfect banget lah filmnya tapi, 4 out of 5 iya, tapi 4 out of 5 it's really good already it's really good, it's only still 80% so that's like a B iya, it's a B it's a B film, but ini good banget sih, kalau macak anak-anak atau warga nonton nostalgia banget ya nostalgia banget sih rasa nostalgia tinggi sekali sih ini sih, dan you can introduce it to your kids juga dan ini film akan legacy akan ikonik juga sih ke depannya untuk Lebron ya Lebron pintar banget sih, main film ini sih tapi datar banget dia dia datar banget, tapi dia jual dirinya dia banget dan juga banyak banget logo Nike nya disini sih, so love it though, i love the movie iya, really up for it ya glad to support of course, glad to support Lebron dan juga yang pasti kalau kalian punya kesempatan wajib, wajib, wajib banget karena gue, iya wajib sih terlalu enggak supaya aku, dia keluar dari aku, aku senang banget karena, ribu raya sih menurut gue kaya pintar banget mereka tuh, jokes jokesnya tuh tiga-tiga ada rap battle di tengah-tengah lagi tanding gue kayak, out of the box kamu berartiinspire dong ada, dapat inspirasi dikit-dikit banyak, banyak inspirasi dari situ Jadi, aku suka Lihat itu, sangat di tempat Sangat bertema sekali Siapa yang menang giveaway kemarin ini? Belum ada, belum sama giveaway Belum kirim, jadi akan taruh aja giveaway-nya sekarang Nanti kapan giveaway kita, di memberi Youtube nanti bayangin dapet Udah disiapin hantu tau Ini semestinya giveaway Lihat di sini tie-dye gitu Keren yang kita pilih dari Paxson sebenarnya Ya, kita lakukan Jadi, kapan kok Rocky akan giveaway? Rekord dari Jakarta ya Oke, hinting-hinting ya Tapi, ya, selanjutnya Sangat senang nonton Space Jam 2 ini Sangat beruntung sih bisa nonton Amin Amin, dan ya Jika kalian punya peluang, check it out Sekarang kita di mana? Bus? Bus menuju pulang, mau ke supermarket dulu sih Beli cemilan ya? Ya Biar remat Biar remat Iya, soalnya tadi siang makannya udah enak Kita tinggal di restoran ya Jadi sekarang kita mau Iya Malam harus kemat Harus strategi ya Yoi Biar aku harus Yoi Ya Beli ke supermarket Beli ke supermarket Ya Beli ke supermarket Buang semua kemungkinan Dan pergi ke rumah Dan memasak Masih Yang kemungkinan Jadi Yang kemungkinan Jadi kita di supermarket Beli pisang Pomie Es krim Harus es krim dia Strawberry Untuk smoothiesnya Chiselin Selalu, everyday Smoothies, dan es krimnya baik banget sih pilihannya Bawa bawa es krim Tapi ini bukan yang enak kan? Yang enak tuh yang black sugar atau gak main Ada-ada, tau-tau Tapi ini yang baik pilihannya sih, es krimnya Tenang sih kalau ke tembangan itu Enak banget pilihannya Gak berhenti-henti Ini ada wafer-es krim gak enak sih kayaknya Ada yang pernah cobain ini gak sih? Di Jepang Gila ini enak banget Ini enaknya Kayak momogi gitu sih Tapi elevated Sekarang jam berapa? Sekarang jam 8 ya masih cerah Setengah 8 kali ya? Kita udah menuju apartemen balik Bawa belanjaan Kita jalan So this is So this is the end Of our journey today Kita akan pulang Siap-siap makan Terus itu Mandi Terus tidur Gue kerja dulu sih Oh oke Semuanya tidur Dan siap-siap besok jam 6 pagi Harus berangkat lagi ke Phoenix Pagi-pagi Harus pisah-pisah Harus pisah terus Kita pisah 5 hari lagi ya 5 atau 6 hari lagi Setelah baru ketemu lagi Gampang lah itu lah ya Cepet lah ya Dan Lihat aja Masih kayak Warming up gitu Ngerasa aneh ya Iya Udah lama gak ketemu sih Ngerasa agak aneh ya Iya Kayak masih PDKT-PDKT Pisah ya Bebe So Halo Lihat aja Gak bisa puter Susah puternya Tapi ya Terima kasih banyak Untuk menonton vlog kami hari ini Semoga kalian menikmati kontennya Semoga menikmati Ya Terima kasih banyak Untuk menonton Jangan lupa untuk kasih like Jangan lupa untuk komen Dan Apa yang lain Terima kasih banyak Terima kasih banyak Untuk menonton Dan kita sampai jumpa di vlog yang lain